What's up baseball fans, welcome back to Time Out! Bergabung dengan Portland Trailblazers Lalu yang kedua ada berita dimana Firman katanya akan bergabung dengan Prawira Bandung Dan yang terakhir, ini mungkin surprise yang paling besar juga adalah Jamar Johnson katanya akan bergabung dengan tim Louvre Basketball So, kita bahas yang pertama dulu, Carmelo Anthony Nah, Carmelo Anthony sudah berapa tahun? Mungkin setahun kali ya Gak bergabung dengan sebuah tim, dia terakhir itu bermain bersama Houston Rockets November 8, 2018 Jadi, sudah tidak punya kerjaan cukup lama Dan akhirnya Carmelo Anthony yang sekarang umurnya sudah 35 tahun Balik lagi ke NBA dan ini senang banget Kemarin juga Portland Trailblazers bilang mereka udah minta approval-nya nih Sepertinya approval-nya Damian Lillard untuk mereka mengambil Carmelo Anthony Karena kita tahu, Blazers ini sekarang struggling banget di awal musim Rekornya 4 dari 8, jadi 4 kali menang, 8 kali kalah Apalagi kita tahu, Blazers musim lalu itu masuk ke Western Conference Final Jadi, gak tahu nih apa yang terjadi Yang kita tahu, Yusuf Nurkic juga masih cedera Dan juga ada beberapa, apa ya, pergantian pemain di Blazers Tapi, Carmelo Anthony apakah akan cocok atau tidak di Blazers? Ini dari tahun 2017, sebenarnya Blazers itu sudah tertarik ingin mendatangkan Carmelo Anthony Tapi baru sekarang ini kejadian Si Jim McCall itu dulu tahun 2017 Gue ingat dia tuh yang mencoba untuk rekrut Carmelo Anthony Tugasnya Carmelo Anthony menurut gue bisa cocok di Blazers Asalkan dia jadi spot-up shooter aja Kita tahu, Carmelo Anthony ini sekarang sudah berumur Tapi dia tetap lah one of the best scorer in the NBA Average-nya selama, kalau nggak salah udah 16 tahun sekarang di NBA Selama 16 tahun di NBA tuh, average-nya kalau nggak salah 24 poin per game So, Carmelo Anthony ini harus bisa menerima nih perannya dia Karena kita tahu 2 tahun terakhir ini gosipnya Dimana orang-orang pada bilang Wah, Carmelo tuh nggak bisa main di NBA lagi Karena tidak bisa menerima perannya dia mungkin bermain dari bench Ataupun defense-nya udah jelek Tapi, gue harapkan Carmelo Anthony kali ini Bisa menjalankan perannya Gue belum tahu nih, Coach Terry Stoss akan memberikan dia peran seperti apa But yang pasti, katanya Carmelo Anthony ini Akan bergabung dengan Blazers saat mereka menjalankan 6 game road trip Kalau hal ini mulai hari Selasa Pagi Jakarta Dimana Blazers akan melawan Houston Rockets Wah, langsung lawan mantan tim ya Langsung lawan mantan tim, langsung lawan mantan pelatih nih Akan seru banget Mungkin disitu dia punya motivasi untuk menunjukkan ke Houston Rockets Bahwa dia bukanlah pemain yang jelek Karena kita tahu tahun lalu itu di-cut secara tiba-tiba Kalau kalian lihat interview-nya bersama Stephen A. Smith di ESPN pun Disitu dia kayaknya cerita Daryl Morey Yang dia itu sebenarnya baik-baik aja Gak ada tanda-tanda dimana dia akan kena cut Terus tiba-tiba surprise banget Disitu pun dia sempat ngobrol dengan Chris Paul Dan juga James Harden Dan dua-duanya benar-benar gak tahu tentang Hal kalau Carmelo Anthony akan di-cut oleh Houston Rockets So, happy banget pemain favorit gue Kalian tahu semua yang udah follow gue cukup lama Udah tahu pemain favorit gue di NBA adalah Carmelo Anthony So, I'm happy Excited to watch him again with the Blazers Terus, yang kedua Ada berita dari IBL Dimana Firman Dwi Nugroho akan bergabung dengan Prawira Bandung Gue kaget karena memang gue dengan Firman Terus sempat ngobrol Di final IBL di Singapura Gue ingat banget gue sempat tanya sama dia Firman, ini kalau tahun depan CLS gak ada Gimana gue tanya gitu Dia bilang, oh gue akan pensiun Jadi, gue ada waktu itu bikin video juga beberapa kali Bilang kalau Firman itu akan pensiun Tapi, ini kayaknya memang kontraknya Cukup menggiurkan kayaknya Untuk ditolak susah nih Jadi makanya Firman kayaknya kembali lagi ke IBL Dan ini ada dua tim gue denger gosip yang Benar-benar tertarik dengan Firman Ada Lufre dan juga ada Prawira Bandung Tapi tampaknya Firman lebih memilih untuk bergabung Dengan mantan teammate-nya itu Arief Hidayat Jadi ada duo CLS juga di Prawira Bandung But, Prawira Bandung semakin kuat aja sih Ada Firman, kita tahu Firman ini boleh dibilang Salah satu big man terbaik di Indonesia Di final, sorry, di playoff IBL tahun lalu Cukup bagus menurut gue Melawan pemain-pemain import Dan dia pengalamannya udah bagus Diduatkan nanti akan dengan Yaya Jadi ini big man-nya Prawira Bandung semakin stack aja Kita tahu guard-nya mereka bagus Jadi karena mereka bener-bener ingin menambahkan stok pemain besar Agar semakin solid lagi But, Firman sangat-sangat membantu banget Dan yang pasti ini kan mereka mengambil tiga pemain asing juga kemarin ini Dan satu, akhirnya diklarifikasi oleh IBL Bahwa foto mereka memang salah Tapi katanya videonya bener Gue nggak tahu gimana itu nanti dengan tanggapan Coach Gibi Tapi yang pasti Mereka ada William Timsley William Timsley ini gue bilang Akan jadi pemain yang bagus juga untuk Prawira Dia bisa jadi spot-up shooter Dia akan jadi scorer nomor satunya menurut gue sih Nanti di Prawira Bandung So, itu untuk Firman Prawira Bandung Wah, ini benar-benar sekarang bisa jadi candidate nomor satu nih Untuk juara IBL, mesti mendatang So, yang ketiga Jamar Johnson Nah, ini banyak banget yang di komen section gue Saat gue bikin video IBL review itu Banyak yang nanya Kak kok nggak bahas Jamar Johnson Nggak bahas Brandon Jawaro Asli kelupaan Tapi Brandon Jawato Sebenernya gosipnya itu kenceng banget Dimana kita tahu Lou Frey itu ingin ambil Brandon Jawato sebagai pemain asing Tapi Nggak tahu apa yang terjadi Akhirnya tidak jadi So, Brandon Jawato sekarang masih free agent Dan dia kalau main pun dianggap sebagai main import Nah, sekarang Ada berita Hari ini gue baca Tadi di main basket juga dibilang Katanya Jamar Johnson ingin bergabung dengan Lou Frey Basketball Tapi hanya Untuk Piala Presiden di Solo tanggal 20-24 November nanti Kita tahu sejarahnya adalah Jamar sedang rehab Kita tahu cedera dari playoff kemarin ini Cedera Achilles Itu bulan April kali kalau nggak salah Jadi karena baru 7 bulan So, katanya rehabnya memang lebih cepat Dan katanya Jamar pun sudah bisa bermain basket lagi sekarang So, gue penasaran bagaimana nanti di perform Karena kita tahu cedera Achilles itu susah banget untuk comeback Kita tahu dari Kobe Bryant Dan juga beberapa main NBA Seperti DeMarcus Cousins Agak sulit untuk comeback Jadi nanti penasaran sih lihat performance-nya Jamar But Gue agak bingung kenapa Lou Frey coba ngambil dia untuk Piala Presiden Gue tadi sempat Whatsapp Coach Bedu Tapi Coach Bedu nggak mau terlalu ngomong terlalu banyak tentang hal ini Mungkin menurut gue Ini sebagai apa ya Try out kali ya untuk Jamar ya Kok Jamarnya bagus Saat pilih Presiden Gue nggak akan kaget kalau Lou Frey nantinya akan Ngambil Jamar untuk IBL season juga Kita tahu Lou Frey main ngambil Steven Goodman Martavius Irving Dan juga satu lagi Kola Wale Gue cuma ingat sama belakangnya doang Bisa aja Dia ngantikan Kola Wale Ataupun kalau memang Bisa dihitung sebagai pemain lokal Tapi kayaknya nggak susah ya Karena kita tahu Jamar season lalu pun Diambil Dihitung sebagai pemain asing Walaupun dia punya paspor di Indonesia Karena kalau ini bisa dijadikan pemain lokal Ini akan membuka tim-tim lain Untuk ngambil seperti B-Boy Ataupun juga Anthony Harigrove Kita nggak tahu Tapi emang Jamar ini Salah satu pemain yang Fannya banyak banget di Indonesia So banyak fans yang akan Senang banget Lihat Jamar kembali lagi Dan dia juga udah membela tim nasional Indonesia Kita semua cinta dengan Jamar Johnson Sudah memberikan medali juga Untuk Indonesia Kita Tunggu aja kelanjutannya nanti gimana Gue nggak bisa ngomong banyak juga Karena emang beritanya juga masih minim Dan informasinya masih minim sekali We're happy to see Jamar back Hopefully bisa stay healthy Dan bisa contribute untuk Louvre Basketball Dan hopefully bisa main di IBL juga ya Karena Jamar is a big part of Indonesian basketball juga So guys Itu aja video gue hari ini Thank you banget yang udah nonton Jangan lupa untuk kasih komentar kalian juga di comment section di bawah And jangan lupa untuk subscribe Coba di subscribe dulu sekarang ini So guys Thank you banget yang udah nonton I'll see you guys next video Peace Peace